Pemirsa personil Polsek Celutung memastikan akan melakukan patroli mobile selama libur lebaran guna mengantisipasi tindakan kriminalitas di wilayah hukumnya. Ini dilakukan karena menjaga situasi kamtip mas yang ada di tengah masyarakat. Mengantisipasi masyarakat yang melakukan mudik lebaran 2022, Polsek Celutung memastikan akan melakukan patroli mobile demi menjaga situasi kamtip mas yang ada di tengah masyarakat. Patroli ini dilakukan ke sejumlah lingkungan masyarakat maupun patroli mobile di malam hari. Selain itu, Kapolsek Celutung itu imbrom menghimbau kepada masyarakat untuk memberitahukan kondisi rumah kepada Ketua RT setempat, terlebih dengan adanya kejadian pembobolan di ler motor yang baru diungkap oleh Polsek Celutung. Agar terhindar, kalau memang mudik, usahakan diberitahukan kepada Ketua lingkungan atau RT setempat, dititikan, atau setidaknya kepada tetangga sebelah yang tidak mobil. Kemudian kunci jendela, pagar harus terkunci. Tidak lupa juga lampu, kompor, semuanya arilan listrik harus dimatikan untuk menjaga hal-hal yang tidak diperlukan. Diketahui sebelumnya, tim Macam Polsek Celutung meringkus dua pelaku pembobolan di ler motor yang berada di kawasan Payolebar, Kecamatan Celutung, pada Senin 11 April 2022 lalu. Para pelaku menggasak sejumlah barang di ler motor tersebut, dengan total kerugian mencapai 8,6 juta rupiah.